Hanya jika bersikap baik, jika tidak, kalian akan dipulangkan. Ingat itu. Halo, Pak Mike. Sekarang Bapak dipecat. Saatnya pengumuman dari kami semua. Lanjutkan, Diana. Kosti, apa yang terjadi? Aku tidak tahu, tapi sepertinya kita batal ke mansion. Jadi, kalian sudah tahu kalau Pak Mike akan tidak bekerja di sekolah ini lagi. Aku akan menyebutkan nama-nama orang yang akan meninggalkan sekolah ini. Mereka yang jahat pada Diana akan dikeluarkan dari sekolah. Tidak hanya pada Diana, tapi pada kami bertiga. Apa kalian sudah siap mendengar nama-nama kalian? Ayo, katakan, Diana. Aku tidak punya banyak waktu. Ayo. Dengar ya, Smiley. Aku tahu. Hubungan kita ini sudah pada sampai jalan buntu dan juga hampir retak sekarang. Tapi kita harus tetap bersama. Kau tidak mengerti itu, ya? Dengar, Diana. Suatu hari semuanya akan berakhir. Jadi sekarang hubungan kita sudah berakhir. Siapa yang mengatakan padamu kita harus bersama? Dengar, Smiley. Semua orang berkomentar kalau Smiley dan Diana adalah pasangan yang terbaik. Kau tidak tahu itu, ya? Maka kita harus bersama. Aku tidak peduli pada siapa dan apa yang mereka katakan padamu. Kita tidak akan menjadi pasangan lagi. Aku tidak mau menjadi pacarmu. Baiklah, Smiley. Kalau kau mau, aku akan berikan mobil Mercedes-Benz untukmu. Seri terbaru, 63. Maukah kau berpacaran denganku? Benarkah, Diana? Mercedes-Benz ibumu. Kau akan memberikan mobil itu untukku. Aku ini bukan pria murahan. Oh, Smiley. Kau ini bodoh sekali, ya? Apakah kau sudah lupa mobil ibuku adalah mobilku? Baiklah, Smiley. Kalau kau tidak mau pacaran denganku dengan cara yang ramah, aku juga tidak. Wah, 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 wah. Diana sedang mengancamku. Aku tidak peduli, Diana. Pembicaraan kita sudah selesai. Kembalikan semua hadiah yang kuberikan padamu. Ya ampun, dia itu keras kepala. Lihat ya. Smiley, kau pasti akan menjadi milikku. Oh, kalian sedang mengubing di sini. Tidak heran lagi. Smiley itu keras kepala. Aku tahu kalau dia mencintaiku. Dia cinta. Bagaimana, Diana? Sudah punya keputusan? Tidak ada juga. Sekarang dengar ya. Saran kalian tentang mobil Mercedes-Benz itu gagal juga. Diana, jika rencana A gagal... Ada juga rencana B. Pasti berhasil. Rencana A, B, C, D, kalian sudah gagal semua. Apa kalian masih belum paham juga? Gagal semua. Aku juga dapat masalah besar gara-gara kalian. Aku tidak bisa konsentrasi belajar. Bukan karena kami, Diana. Tapi karena kita bertiga. Diana, rencana ini pasti berhasil. Tapi ada pengecualian. Jika rencana kita ini berhasil, berjanjilah kalau kita akan tetap bersama. Ya ampun, susah sekali menyingkirkan kalian. Baiklah, katakan rencana kalian. Kostya, kenapa kau cemberut saja? Aku tidak cemberut. Aku bisa melihat. Aku bisa melihatnya dari pipimu. Dima, Kostya, kenapa? Aku tidak tahu. Kenapa dia mendiamkan Stella? Padahal mereka dimabuk asmara. Lalu aku harus apa? Bertanya pada Kostya, mengapa dia tidak menghiraukan Stella? Halo, anak-anak. Tutup buku catatan kalian. Hari ini tidak ada pelajaran. Yeay. Lagi sekali. Anak-anak, sebentar lagi tahun baru. Kita harus putuskan pergi ke mana? Bermain ski atau ke mansion? Pastinya akan ke mansion. Kami tidak perlu bermain ski. Benar, kan? Jangan ganggu aku. Aku mau ke mansion. Aku juga. Aku juga mau ke mansion. Pasti seru. Aku mau bermain ski. Tidak tertarik untuk pergi ke mansion. Oh, Mike. Aku memilih mansion. Aku bisa masuk ke kamar Diana dan menciumnya. Main basket. Mansion itu seru. Apalagi kalau ada gadis-gadis di sana. Kita bisa bersenang-senang. Anak-anak, jangan senang dulu. Dima, Diana tidak akan ikut bersama kita. Begitu juga Layla. Zinya, apa kau dengar itu? Diana tidak akan ikut. Dia tidak akan ikut. Eh, aneh sekali. Kalau Diana sampai tahu, ini bisa gawat nanti. Apa maksud bapak? Kalau Diana tidak ikut, aku juga tidak ikut. Mansion terhadap Diana tidak bisa disebut mansion. Kostya juga tidak ikut. Dima, aku mendukungmu. Aku tidak akan ikut. Kau harus ikut, Kostya. Siapa yang akan melindungi aku dari pria-pria lain? Siapa yang akan menjaga kamarku? Bagaimana jika Patrick masuk? Aku tidak peduli. Aku tidak akan masuk ke kamarmu, Stella. Aku punya susah dan aku mencintainya. Pak Mike, apakah kita bisa meninggalkan kerusia? Aku ingin bersenang-senang sendirian saja. Baiklah, semuanya akan ikut. Kecuali Diana, Laila, dan juga Yana. Kalian bisa bayar biayanya pada bapak minggu depan. Pak Mike, memangnya berapa biayanya? Aku ingin membeli iPhone terbaru, Pak. Bapak akan rincikan biayanya pada orang tua kalian. Kostya, Kostya, aku tidak mau kalau Diana tidak ikut. Memangnya kita bisa apa? Pak Mike tidak setuju kalau mereka ikut. Kita harus lakukan sesuai rencana. Dima, menurutku kau sudah tidak punya kesempatan lagi. Ayo, pacari saja Stella. Apa Kostya memacari pacar temanku? Aku tidak mau. Teman-teman, kalian tahu? Aku sudah memesan hadiah tahun baru untuk orangtuaku. Kau dapat hadiah apa dari orangtuamu? Ini rahasia. Jangan bilang siapa-siapa. Mereka akan memberikan surat izin menambahkan payudara. Astaga, boleh aku pergi? Diam di sini. Kami bosan. Grusha, untuk apa surat itu? Suza, karena aku mau. Oh, Bro Vasti, kau ada di sini? Rambut hijau. Kami sedang mengobrol. Apa kau tidak melihat? Kau tidak boleh berada di sini. Bisa kalian tinggalkan aku? Aku harus bicara empat mata pada Bro Vasti. Suza, ayo kita rapikan bedak di hidung kita. Semoga berhasil, Bro Vasti. Grusha, nanti kau mau ukuran yang bagaimana. Lebih besar lebih baik, Suza. Mereka sudah pergi. Bro Vasti, aku sedikit malu untuk mengatakannya. Tapi aku harus memberitahukan sesuatu. Maukah kau mendengarkan aku? Baiklah katakan. Aku mendengarkan. Tapi aku diberitahu untuk tidak berurusan denganmu. Jangan dengarkan mereka. Mereka itu pembohong. Bro Vasti, aku jatuh cinta padamu. Padaku hijau terang. Kenapa aku ada banyak pria di sekolah ini, kan? Semua pria tidak peduli padaku. Semoga saja kau tidak seperti itu. Oh iya, aku punya hadiah untukmu. Apa hadiah untukku, kau bilang? Iya, tapi jika kau menerima hadiah ini, kau harus pacaran denganku. Dan aku akan umumkan pada semua orang kalau kita adalah pasangan. Apa kau di sini, Bro Vasti? Kami mencariimu kemana-mana. Kita harus latihan. Kenapa kau di sini bersama hijau terang? Ini sesuatu yang baru. Sepertinya aku akan pacaran dengan hijau terang. Benar, sekarang kami adalah pasangan terkeren. Apa kau sudah gila, Bro Vasti? Pacaran dengan dia? Kau harus membelikan dia roti setiap hari, Bro Vasti. Sayang, sampai ketemu setelah latihan, ya? Baiklah. Lihatlah, kawan-kawan, apa yang hijau terang berikan padaku. Ayolah, Bro Vasti. Kau menjual dirimu. Hanya untuk sebuah rantai. Sudahlah, teman-teman. Dia itu baik. Ayolah. Terima kasih, alam semesta. Sekarang aku sudah punya pacar. Oh iya, aku harus umumkan pada semua orang. Apa kalian yakin kalau ini keputusan yang benar? Diana, ini adalah keputusan paling benar. Ini keputusan satu-satunya, Diana. Baiklah, kalau begitu aku sudah siap. Aku kasihan pada mereka. Diana, apa mereka kasihan padam? Jangan merasa kasihan, Diana. Baiklah, ayo. Sekolah ini memang butuh sedikit tamparan. Benar, kan? Ini adalah saat yang tepat. Keren sekali kita akan ke mansion. Kita akan bersenang-senang di sana. Aku tidak akan ikut. Tidak seru. Ice, buatkan aku minuman yang besar. Dima, aku sudah muak dengan Stella. Dia selalu menatap aku. Susah, kau akan ikut ke mansion. Aku yang akan membayar biayanya. Aku rasa ibuku tidak akan mengizinkan. Aku akan telpon ibumu dan mengatur semuanya, Susah. Bayangkan ini, Puki. Kau, aku, dan mansion. Grusia, mungkin hanya aku dan mansion. Kau bisa untuk rayakan tahun baru bersama orang tuamu. Apa maksudmu, Puki? Apa kau berbuat skandal? Oh, Patrick. Kau baik sekali. Semoga saja ibuku mau mendengarkanmu. Jadi bagaimana, Smiley? Apakah kau sudah berbicara pada Diana? Aku tidak peduli padanya. Apa maksudmu, Smiley? Kenapa kau mengatakannya dengan suara kencang? Waktu di rumah, kau mengatakan kalau kau merasa kasihan pada Diana. Hei, diam kau, Max. Mary, lihatlah. Apakah itu berlian sungguhan? Wow, itu keren sekali. Halo, Bro Vasti. Berhentilah pamer di depan mereka. Kau itu adalah pacarku. Teman-teman, aku ingin berbagi kebahagiaanku dengan kalian. Sekarang Bro Vasti adalah pacarku. Dan aku memberikan kalung ini padanya. Kelas 10 dan kelas 11, Bapak punya pengumuman untuk kalian. Untuk liburan tahun baru, kita akan pergi ke... Termination! Pak Mike, Patrick yang akan membayar biaya untukku. Tapi ada tiga orang yang tidak akan ikut. Mereka adalah Diana. Bagus. Smiley, kau senang sekali Diana tidak ikut. Tentu saja. Laila. Hore, titus-titus tidak ikut. Mereka akan habis. Kira-kira mereka bilang apa soal aku. Pak Mike, lalu bagaimana dengan Diana? Diana si tomboy tidak akan ikut. Kemasi barang-barang kalian dan bersiap untuk membayar. Wee, kita akan bersemang-semang. Bersemang-semang. Tapi jika kalian bersikap baik. Jika kalian tidak bersikap baik, kalian akan dipulangkan. Oh, Pak Mike. Sekarang Bapak dipecat. Sekarang saatnya pengumuman dari kami. Lanjutkan, Diana. Kau setiap yang terjadi. Aku tidak tahu. Sepertinya kita batal ke mansion. Jadi, kalian sudah tahu kalau Pak Mike akan tidak bekerja di sekolah ini lagi? Dan aku akan sebutkan nama-nama orang yang akan meninggalkan sekolah ini. Mereka yang jahat pada Diana akan dikeluarkan dari sini. Tidak hanya pada Diana, tapi pada kami bertiga. Apa kalian sudah siap mendengarkan nama-nama kalian? Oh, Patrick. Aku tidak mau Diana mengeluarkanku. Aku selalu mengatakan kita harus baik pada Diana. Iya, kan? Buki, Layla itu memang seekor tikus. Berpura-pura saja kalau kita tidak ada di sini. Jadi, yang pertama keluar dari sekolah ini adalah yang mengkhianati aku, para kelinci. Silahkan keluar. Kami? Jangan, Diana. Itu bukan salah kami. Itu salahnya Nastia. Apa menurut kalian dia akan menyebutkan nama aku? Iya, Smiley. Bagaimana menurutmu? Dia juga akan menyebutkan nama kita. Orang berikutnya yang akan keluar dari sini adalah... Diana, Diana. Kau tahu aku sangat mencintaimu. Tima, aku senang sekali kau mencintai aku. Tapi kau tidak perlu katakan dengan suara kencang. Tenang saja. Kau tetap di sini. Bagaimana dengan Kostya? Kau tetap di sini. Iya, iya, iya. Kau dengar itu, Ice. Kau tetap di sini. Selamat, ya. Semoga aku tidak dikeluarkan. Aku tidak pernah berbuat jahat pada Diana. Aku tidak menentang dia sama sekali. Rasanya senang sekali untuk menjadi pemenang. Apa kalian semua dengar? Aku akan belajar di sekolah ini. Aku juga. Selamat tinggal, Stella. Saga, Mary, bagaimana ini? Aku tidak mau pindah sekolah. Kita bisa minta maaf pada Diana. Bagaimana? Tidak, kita tidak akan merendahkan diri. Berikutnya, para katak. Selamat tinggal, teman-teman. Apa kalian dengar itu, para katak? Selamat tinggal. Jangan menetap pacarku. Aku tidak pernah berbuat jahat pada Diana. Kalian banyak pamer. Kalian kan juga dikeluarkan. Sebaiknya aku bernapas dulu. Yang akan meninggalkan sekolah ini berikutnya adalah Smiley. Smiley, aku mencintaimu, tapi kita harus ucapkan selamat tinggal. Yang ku ucapkan di ruang ganti itu lelucon. Smiley, ayo, ayo. Luarlah, Smiley. Ayo cepat. Dima, singkirkan tanganmu atau kau mengikuti jejak Smiley. Maaf, maaf. Teman-teman, ayo ikut. Dia belum menyebutkan nama kami. Kami masih boleh tetap di sini, Smiley. Baiklah, kalau begitu. Dasar kalian. Diana, sebaiknya jangan lakukan itu. Mereka pecundang. Mereka membuat aku kesal. Pecundang, kalian dikeluarkan dari sekolah. Oh, bagaimana dengan Patrick dan mansion itu? Sudahlah susah, tak ada mansion lagi. Pak Mike sekarang sudah dipecat. Ayo pergi, Patrick. Oh, ada satu pecundang yang masih di sini. Tidak, beru pasti bukan pecundang. Dia pacarku. Hijau terang tidak pernah jahat padaku. Jadi dia boleh di sini. Bagaimana dengan pacarku? Diana, usir dia. Tidak, aku suka mereka berpasangan. Dia boleh di sini. Astaga, apa kau dengar itu, beru pasti? Kita terpilih. Bagaimana dengan mereka? Kalian berdua menyukai Max, kan? Ya, itu benar. Aku juga suka. Jadi Max masih boleh di sini? Kalau Timur? Timur juga boleh tetap di sini. Aku suka dia. Hei, apa kau dengar itu? Iya, bantu sekali. Selamat ya, kalian tetap di sekolah ini. Diana, Diana, keluarkan Timur. Dia adiknya Smilic. Dia seperti Smilic. Iya, kan? Dima, biar aku yang memutuskan siapa yang keluar dan siapa yang tinggal. Jangan berbuat kaca. Ya, baiklah. Apa aku tetap di sini? Ice, tentu saja kau tetap di sini. Selain kau, siapa yang bisa membuatkan kami coklat hangat? Kami pesan dua latte. Apa yang sudah aku perbuat? Seharusnya aku tidak di sini bersama dengan kalian. Apa yang harus aku katakan pada ibuku? Diamlah para kata. Kamilah yang paling menerita. Kami yang paling populer di sekolah. Dan kami dikeluarkan begitu saja. Apa maksud semua ini? Apa aku bisa belajar di sekolah yang berbeda dengan Patrick? Tidak, tidak bisa. Anak-anak, bapak sekarang tidak punya pekerjaan. Dan bapak harus membayar cicilan iPhone. Pokoknya kita harus berdamai dengan Diana. Aku tidak tahu dengan kalian, tapi aku akan pergi berdamai dengan Diana. Yes, Mylick, tapi dia tidak akan memaafkanmu. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Diana. Dan tim kami yang paling keren. Dengar ya, tutup mulut kalian. Tidak mungkin Diana mau berdamai dengan kalian. Dan sisanya dikeluarkan dari sekolah. Kita akan meninggalkan sekolah ini. Kita harus ke mana? Bapak ini memang payah. Tidak seharusnya bapak mencari gara-gara. Lalu bagaimana dengan kami, Pak Mike? Bukankah kita harus pergi ke mansion? Mansion apa? Kok masih belum sadar ya? Kita sedang menalami masalah. Intinya kita harus mengemasi barang-barang kita dan pergi dari sini. Kalian mau pergi, pergi saja sana cepat. Aku akan duduk di depan lokerku. Dan tidak akan ada orang, bahkan Diana, yang bisa mengusirku. Oh, itu bagus. Aku bagaimana? Patrick, mungkin kita bisa minta maaf atas yang kita lakukan. Susah. Kita semua harus minta maaf atau tidak. Bagaimana ini? Anak-anak, bapak mau tanya siapa yang mau meninggalkan sekolah ini? Dan siapa yang mau tetap di sini? Aku! Iya, baiklah. Kita pikirkan caranya untuk kembali besok. Bagaimana ini? Pak Mike sudah pergi. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan membeli karangan bunga termahal untuk Diana. Aku akan minta maaf padanya. Supaya aku tetap di sekolah ini besok. Smiley, apa boleh kami bergabung denganmu? Tidak, aku akan melakukannya sendiri. Aku tahu, kita bisa berikan pom-pom emas pada Diana. Dia pasti akan memaafkan kita. Aku akan pulang dan meminta ibuku membuatkan pie stroberi. Dia sangat menyukainya. Aku akan menemui Diana dan mengatakan, Diana, aku minta maaf. Aku akan menjadi pecundang yang terkeren di sekolah ini. Dengar, semua yang ada di sini, semuanya bersalah. Tak ada yang mencari tahu sebabnya. Tapi kita mulai memanggil Diana pengkhianat. Ah, Puki, kau sama saja. Kau bergosip bersama kami, kan? Patrick, kita harus bagaimana? Susah, kita harus tetap di sekolah ini, kan? Teman-teman, ku harap tetap ada di sini dan bersikap Ramadan tidak ada intrik lagi, ya. Aku mohon. Dan kami akan pergi kencan. Tapi kalau kalian melanggar peraturan, maka kalian dipulangkan. Diana, apa hanya ada sedikit orang di sekolah kita? Memangnya kenapa rambut hijau? Akan datang murid-murid baru ke tempat ini. Bagaimana ini keputusan yang tepat atau tidak? Beri tanda suka, berlangganan saluran ini, dan klik bell-nya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Lihat, Manika. Ya, bagus. Tapi, Pak Mike, sekarang kami harus bagaimana? Kan sudah aku bilang kalau kita ini bersalah dan kita bersalah. Pak Mike, sekarang bagaimana? Aku tidak tahu lagi. Aku salah sekali. Si Candice Tomboy, Yana tidak akan ikut. Jadi, kalian tahu siapa yang tidak akan... Aku salah. Kalian tahu, sekarang Pak Mike tidak akan bekerja di sekolah ini lagi. Dan sekarang akan koumumkan siapa yang akan keluar dari sekolah ini. Baiklah, sekarang semuanya akan... Smiley, kau tahu, kan? Iya, kau tahu. Hai, Ais, apa kau dengar itu? Iya, aku dengar. Kalian di sini. Aku salah, ya.